Halo guys, jumpa lagi di Macamanga Jadi ya, sesuai dengan keinginan kalian Yang gue baca di komen banyak banget ya Di review Black Lover Bang review Chainsaw Man Oke, akhirnya komik ini nyampe di rumah gue Sekitar tadi jam 4-5 sore tadi ya Ya, langsung gue baca ya Dan oke, kabar baiknya Gue sangat puas dengan kualitas cetakan Dan isi dari Chainsaw Man versi Indonesia Oke, seperti biasa Kita bahas dari cover dan harga ya Kalau masalah cover, kalian nggak usah banyak pusing Ini tuh sama dengan versi Fist dan Jepangnya Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan pada Chainsaw Man Bahkan ini ada huruf Jepangnya yang masih ya Chainsaw Man, ya sok tau aja gue ya Dan ini ada pengarangnya Tatsuki Fujimoto Ini gambar orangnya Dan ini orang-orangnya ya darahnya hijau ya Emang versi Jepang juga begitu sih Kalau nggak salah ya Ya intinya ya sama lah gitu ya Jadi tidak ada kekurangan menurut gue di bagian covernya Bagian sampingnya kuning gini Chainsaw Man ada artwork ininya Ya standar lah Nggak heboh, nggak bagus gimana Cuma ya standar, nggak jelek gitu ya Bagian belakang ada seperti biasa Ada ini gambar karakter utamanya si Denji Ya, gue berharap ke depan-depannya juga bakal berubah Jadi bervariasi gitu bagian belakangnya bagus Ada rakuman cerita yang nggak pernah gue baca Dan harganya ini adalah Rp48.000 Ya, sebelum kalian komplain Loh, kok mahal? Nggak ya, sebelah kan bisa gue bilang Rp48.000 ini Cukup murah Oke, dan kalau masalah rating ini tulisnya dewasa Ini lucu ya, dewasa ya Kalau kalian ingat di review gue Sekamoto Days, gue komplain Kenapa ini komedikasi 17 plus Ini, inilah yang bikin lucu Ini kenapa dewasa? Soalnya kalau Sekamoto Days 17 plus Ini harusnya 21 plus Cuma yaudah lah, nggak penting lah Udah, nggak penting itunya ya Oke Itu Buat rating ya Kalau kalian bandingin sama yang versi Jepang Versi Jepang itu udah keluar Sampai volume 13 Dan versi Fish Media atau versi Inggrisnya itu Baru keluar sampai volume 11 ya Oke, tapi bener-bener deh Nggak usah koleksi yang versi Fish Media Kenapa? Sejauh ini ya Di volume 1 Ukuran dari Chainsaw Man Indonesia ini sudah sangat mantep ya Ini itu ukurannya yang bisa dibilang sama Atau lebih Lebih besar sedikit dibanding yang versi Fish ya Gue nggak punya versi Fish Cuma gue itu ngebandinginnya dari ukuran dimensi yang tertera di internet ya Kalau versi Fish itu ukuran resmi yang tertulis itu adalah 19,1 cm dan 12,7 cm lebarnya Dan kalau kalian lihat ini ya Di cutting mat Besarnya LX ini sama Sekitar 19 cm Ini gue nggak tahu 19, berapa ya Mungkin 19,2, 19,1 Dan lebarnya juga Lebarnya ini lebarnya ya Lebarnya itu 13 cm ya Pas 13 cm 13 ya Nah nih Tuh 13 Jadi ini itu bukan 12,7 Jadi bisa gue bilang Versi Indonesia ini harusnya Bukan harusnya sih Ya iya Harusnya lebih besar dibanding versi yang Fish Media Oke Kali ini Indonesia menang masalah ukuran Mantep ya Kualitas kertasnya juga di volume 1 ini Mantep Gue suka ya Keker ya Nggak leto ya Gue suka deh Gue banget sangat berharap Di volume-volume berikutnya Tetap sekeker ini Oke Dan kalau kalian bandingin Sama ukuran komik lain Yang Indonesia ya Contohnya ini Spy Family Dan Apa tuh Kayak Sakamoto Days ya Ini dua komik ini Harganya 45 ribu ya Tapi Ukuran Chainsaw Man itu lebih besar Dan harganya 48 ribu Jadi menurut gue Harga Chainsaw Man tidak mahal Standar ya Lebih besar ya Tuh lihat ya Lebih besar segini Gitu Mantep ya Kalau kalian bilang Tapi kan Spy Family itu ada halaman berwarna Ini nggak ada Betul Tapi ingat juga Sakamoto Days itu Tidak punya halaman berwarna Ya Jadi Menurut gue Ini Chainsaw Man itu Harganya udah mantep Udah pas Sesuai di kantong Udah standar Tidak dimahalin Sama pihak MNC Walaupun ini komik populer Jadi Terima kasih banget Akasa dan MNC Kalau kalian mau bayangan itu Ya inilah Sama kayak Ukuran komik City Hunter Dan komik City Hunter Itu harganya 58.000 loh ya Lebih mahal Dibanding Chainsaw Man Ya memang sih Lebih tebal sedikit Dan ini juga ada Kayak seperti Jaket buku Cuma ya Intinya Chainsaw Man itu Bagus lah ya Gitu ya Gitu ya Kalau ini dibandingin Sama yang Fish yang Signature Ya jelas ya Fish Signature itu Lebih besar ukurannya Dibanding Fish yang normal Tapi ya Chainsaw Man itu Fish yang biasa Setau gue Bukan Fish Signature Jadi makanya kata gue Ini sama ukurannya Oke jadi Mengenai harga dan cover Bener-bener bagus Yang versi Indonesia No complain Sekarang kita bahas Masalah artworknya ya Masalah artworknya gimana Gue masih jujur ya Si Sensei Tasuki Fujimoto ini Bikin gue pusing Dalam menilai ya Pertama gue mesti bilang Artworknya itu Rada-rada Sedikit hambar Di beberapa panel Banyak yang kayak Tuh misalnya tuh Kayak gini tuh Karakternya tuh Gak ada mata Gak ada apa Ya memang gue ngerti Kayak jarak jauh Susah mungkin gimana ya Tapi kan Jujur bener Hambar kan Kayak gini lagi ngomong Gak ada Gak ada backgroundnya Gitu ya Tuh Kayak gini tuh Hambar kan Tapi Ya Kalau bagian-bagian Panel-panel Yang dua panel Gitu ya Tuh kayak gini ya Uh gambarnya Mantep banget tuh Dan lagi-lagi Ini kan adikannya Gore gitu ya Sadis ya Liat tuh ya Ada mata Gimana gitu ya Gak di sensor Ini dia tuh Ada mata jatuh Tetep Oh my god Gue kira ini tuh Bakali sensor gimana Di Indonesia Ternyata enggak Makanya ini gue Bener-bener Wow Bagus nih Versi Indonesia Nggak 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 Dianeh-aneh Tuh kayak gini Bagian-bagian Bagian-bagian Kayak gininya Bagus gambar Si Sensei Tasuki Fujimoto Itu Ya Tuh Keren gitu gambarnya Peret gitu Kek gaji Dan bagian-bagian ininya Tuh Liat tuh Ini ceritanya Dipotong-potong Badannya Ini kayak di Liat ya Nggak di sensor Jadi Gue bilang Ini bagus nih Pasti nih Ini versinya Bagus nih Indonesia Dan bener Gue sampe baca Volume 1 itu Mantep ya Nggak ada sensor Yang kerasa menurut gue Ya mungkin Nggak ada sensor juga Karena gue emang Udah pernah baca Scanlation-nya ya Gue emang ketika Baca ini Gue nggak Gue nggak Bandingin halaman per halaman Detail suatu halaman per halaman Cuma Nggak ada yang Kayak gimana gitu Gue selalu ngecek Sama scanlation-nya Kalau lo sedang Ngebahas tentang kayak Dada Ngebahas tentang Apalah yang topik-topik Itulah Ya kayak misalnya Kayak di peluk ini Gue selalu cek Dan emang nggak ada Gitu-gitu ya Dan jadi Ya volume 1 ini Bagus banget Menurut gue Tuh kayak ini Tadi Aduh sorry kelewat Tadi pas dipeluk Si Bentar-bentar Sorry-sorry ya Nah-nah-nah-nah Ini Nah Seperti ini Pas lagi didekat Kan didekat Hama dadanya Gitu ya Gue kira ini Bakal gimana Ternyata Ya nggak Ini emang gambarnya Begini gitu ya Ya mungkin ketakutan Berlebihan gue ya Sama Indonesia Cuma ya Intinya Nggak masalah Di volume 1 ini gitu ya Nggak ada sensor Yang mengganggu Atau mungkin Nggak ada sensor Di volume 1 ini Menurut gue ya Bagus banget Seperti ini Dia kan kayak Miskin banget ya Ngegade Buah zakar Gue kira takut Bakal disensor Jadi Jadi apalah Mungkin Diganti lah Mungkin anggota tubuh apa Ternyata nggak Jadi emang Apa adanya Dan judulnya juga tuh A way to touch boobs Jadi Tujulnya juga Pake bahasa Inggris ya Mungkin biar nggak terlalu vulgar Kalau Kalau Indonesianya kan Jalan untuk Menyentuh dada Mungkin jadi aneh Subjudulnya Jadi ya Emang mungkin dari Jepangnya Begini juga lah Bagus lah intinya lah ya Jadi bener-bener deh Menurut gue Ini bener-bener bagus Adikan sadisnya Nggak ada Nggak ada sensor-sensoran Terus kayak gini tuh Si Denji Ngeliat kayak Buku Majalah Dewasa Ya emang gambarnya kayak gini Gitu dari Jepangnya juga Dan nggak ada yang Duh kan kasarnya kan Ini pakaiannya kan gini ya Pakaian reksi gitu Tapi Nggak di aneh-anehin Gitu sensornya gitu Mantep gitu Dan kayak ini Kan emang si Power ini Sebenernya nggak pake baju Demon ya tuh Kayak ini kan lanjang Tapi ya Emang gambar seutuhnya Gue takutnya tadi Ditemin atau gimana gitu Tapi ya Dia gambar apa adanya gitu Gitu Tuh Lihat tuh artworknya Cakep Kalau artwork-artwork yang kayak gininya gitu ya Jadi Ya kesimpulannya Di artwork volume 1 ini Bener-bener bagus ya Gue puji Bener-bener terima kasih Kepada editornya Ya editornya Kadi namanya siapa Sorry gue lupa lagi Ratih Ratih Aulia Anggardiani Ya terima kasih banget Eh alih bahasa itu mah Detia Gita Ayuning Tias Ini perempuan pasti ya Ya pastilah Cuma Terima kasih banget Kepada tiga orang ini ya Artistik Alih bahasa Jen Wah Bener Kerja kalian di volume 1 ini Bener-bener bagus Gue suka banget ya Gue bener-bener puas Tapi Ada tapinya ya Ada tapinya adalah Karena Di volume 1 ini Walaupun ada adegan sadis Dan lain-lain Tidak Separah sama nanti Yang akan kalian baca Di volume kedepannya ya Nah itulah Yang bener-bener menarik Pengen gue lihat Kedepannya gimana Cuma sih Gue bener-bener berharap ya Gue sangat berharap Nanti ini bakal gue Post ke MNC juga Review ini Semoga mereka nonton Gue sangat berharap Tips aja ini Saran ya Kalau nanti Kedepannya ada adegan Yang Bagaimana gitu Jangan kayak di zoom Gambarnya Please Udah cukup Hitamin aja gitu Hitamin Tapi gambarnya utuh gitu Itu yang gue pengen sih Gitu Cuma ya Nah kayak gini gitu Emang di aslinya juga Kayak gini Cuma misalnya Kalau di kedepannya Ada yang Kelihatan gitu ya Bentuk apa ya Yaudah cukup di hitamin aja Jangan kayak di cut gitu Itu sih mau gue Cuma ya Gak tau terseram mereka Cuma ya volume 1 ini Bener-bener mantep ya Volume kedepannya Bakal gue bahas lagi Ketika bagian yang parah Kalau ada bagian parah Di sensor atau gimana Dengan metode short Atau gimana Nantikan aja deh Kedepannya Gue bener-bener Penasaran juga Kedepannya Cuma ya volume 1 ini Mantep Oke Sekarang masalah story ya Kalau Dibilang artworknya kan Udah gue bilang Hambar lah Tapi memang gak jelek ya Jadi Kalau kasarnya artworknya Gue kasih nilai 8 Tapi yang bener-bener Menarik deh Chainsaw ini adalah Story-nya ya Story-nya itu Gue kasih Gue kasih ya 10 dari 10 Bener-bener Ini komik Bener-bener Gue bilang ya Si karakter utamanya itu Bener-bener Dia itu bener-bener Believable gitu Bener-bener Gak naif polos Gak seperti Naruto Gak seperti Ya bukan tipikal Shonen gitu Ini bener-bener Relatable sama kita gitu Jadi emang Emang sifat dasar manusianya Gitu gitu ya Si karakternya ini Bener-bener Manusiawi lah Intinya lah gitu Segala Ya intinya Nafsu manusia semuanya Bukan yang karakter naif Bukan karakter polos Bukan yang karakter kelewat baik Jadi intinya Ya intinya ya Begitulah guys Bener-bener karakter utamanya itu Bener-bener gue suka banget ya Karena dia Bener-bener Seperti manusia Sifatnya gitu Gak Ya lebay gitu ya Dan ke depannya juga Bakal banyak plot twist Banyak bakal plot twist ya Kalian yang udah baca Paling pasti senyum-senyum lah Dan kalian tau Kenapa ini komik Gue bilang story-nya 10-10 Bagus banget Dan si pengarangnya juga Gak takut ngebunuh karakter gitu Nanti bakal ada karakter-karakter yang Mati itu banyak ya Jadi itu bener-bener gue Wow gitu Gue bener-bener suka sama komik Seperti itu gitu Kasarnya Naruto coba Perang ninja terhebat Yang mati Hineji Hyuga Satu orang doang Ya Gue juga suka Naruto Cuma maksud gue Ngerti kan maksud gue kan Ada yang dipaksa hidup Tapi Kalau komik ini tuh Gak kayak gitu gitu Itu maksud gue ya Sorry banget gue sering Makin-makin Naruto Padahal gue juga suka Cuma ya Buat kasih ngegambaran Kontrasnya gitu ke kalian ya Ini story-nya mantep ya Jadi intinya Karakter utama kita itu Si Denji ya Dia itu manusia Ya tim piatu gitu Dia itu dari muda Bener-bener Kasian banget hidupnya Itu bener-bener ya Gue bener-bener Kasian lah intinya ya Gue baca ini juga Ya gak sampai sangat Nangis bombay Cuma Hebat lah Ketika dia batuk Hidup sama si Pochita gitu ya Bener loh Hebat banget sih Sensei Tasuki Fujimoto ini Bisa membuat kita Kayak iba sama si Iba sama karakter Yang baru gue baca Beberapa halaman Serius itu Itu yang gue rasain ya Gue gak tau dengan kalian Cuma kalau gue itu Bener-bener Wow gitu Ya Bener-bener bagus banget Dan akhirnya dia itu nanti Dia bergabung sama anjing itunya gitu Setelah dijebak Dia jadi Devil Hunter Ya itulah cerita singkatnya lah Gue gak mau Cerita panjang lebar Karena Bener deh Ini story-nya bagus banget Ya Kalian harus baca sendiri Bener Oke jadi kesimpulannya gimana Kesimpulannya gimana ya Kesimpulannya gimana Kesimpulannya itu Seperti yang udah gue bilang Versi Indonesia-nya ini Bagus banget Terima kasih pada Akasha Ya bener-bener ukurannya Udah dibuat mantep Segede gini Seimbang dengan versi Fizz-nya Dan di volume 1 ini Seperti yang udah gue bilang Artwork-nya Bagus Dan Oke sensor menurut gue ya Lulus banget ini volume 1-nya Bener-bener bagus ya Sangat-sangat gue rekomen Bayangin aja ini harga Rp48.000 ya Kalau versi Fizz medianya itu Tarokasari harga normal ya Bukan harga buku di Sinar Starbook Ya kalau Sinar Starbook kan Seperti yang udah gue post Di video-video Gue rekomen gitu kan Dia itu Buat Fizz yang normal itu Harganya sekitar Rp115.000 ya Dua kali lipat Ya hampir dua kali lipatnya ini Cuma kan kasarnya Itu kan kalau Sinar Starbook Kalau harga normalnya itu Rp150.000 gitu Dan Sinar Starbook itu Kalau stoknya habis Susah banget nyetok gitu Sedangkan kalau Comic Change of Mind ini Kasarnya ini harganya Rp48.000 Dan kalian bisa beli dengan gampang Dengan pake diskon ya 25% 20% Bertebaran lah Kalian bisa pake link yang ada di kolom komentar ini ya Itu pasti ada diskon 20% Dan bahkan kemarin aja ini baru Di Gramedia Official Store Diskon 25% gitu Kasarnya cuma Rp36.000 berarti Ya Ini bener-bener sangat worth ya Menurut gue bener deh Kalau kalian belum punya yang versi Fizz Gak usah lah mikir-mikir Mau koleksi yang versi Fizz ya Udah cukup Koleksi yang Indonesia aja Ini ukuran udah mantep Bener-bener Aduh Bagus ini ya Yang versi Indonesia Gue puji banget Ini yang Akasha Terima kasih Akasha Cetakan udah bagus gini ya Alasan kalian Koleksi versi Fizz Media itu Yang bisa gue rekomen itu Karena kalian gak sabar Mau baca ya Soalnya versi Fizznya itu Udah keluar sampai volume 11 Seperti yang lalu gue bilang tadi Dan Chainsaw Man ini Sebenernya itu Dibagi jadi beberapa part Gue gak tau bakal jadi berapa part Cuma Volume 11 itu adalah Akhir dari part pertama Ya Mulai volume 12 itu Ke atas itu Kalau Gue juga belum baca ya Cuma Gue baru baca sekilas Kayaknya ganti main karakter Nanti bakal nyambung lagi Atau gimana Gue gak tau Tapi intinya ya Ganti karakter Jadi part 1 nya itu Beresnya di volume 11 Gitu Ya Jadi Ya begitu deh Kira-kira kita bisa Sampai volume 11 2 tahun ya Dengan asumsi ini Terbitnya 2 bulan sekali Ya bener-bener Terima kasih banget Akasha Sekali lagi Tolong Jangan lama-lama Terbitin volume 2 nya Please 2 bulan sekali aja deh Ya 1 bulan sekali sih Kayaknya gak mungkin Jadi 2 bulan sekali deh Please Please Ya Bener-bener Terima kasih banyak Banget Bener-bener ini Gue seneng banget Sama cetakannya yang Indonesia ini Gue puas Coba Kalau menurut kalian Yang udah baca Cetakan Indonesia nya gimana Apakah gue ada kesalahan review Atau apa Soalnya gue baca ini Enak-enak aja gitu ya Gue gak nemuin kayak Salah balon dialog Atau apa yang signifikan Gitu Ya bener-bener Oke deh Begitu aja Review Chainsaw Man kali ini Terima kasih ya Udah Nonton Pastiin kalian Like video ini Dan juga Subscribe Biar gak ketinggalan Sama video review lainnya Ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys